Jaksa penuntut umum menolak seluruh pledoi yang dibacakan terdakwa kasus terorisme Aman Amdur Rahman. Pihaknya tetap pada tuntutannya yakni menghukum terdakwa dengan hukuman mati. Dalam sidang replik yang digelar pagi tadi, Jaksa penuntut umum menolak seluruh pledoi terdakwa dan tetap pada tuntutannya untuk menghukum terdakwa dengan hukuman mati karena terdakwa secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana terorisme. Sebelumnya dalam pledoi, terdakwa memberikan jawabannya bahwa dirinya bersedia untuk dipidana atas pemahaman-pemahamannya berkaitan dengan kafir, demokrasi, namun dirinya menolak jika dikaitkan dengan peledakan bom yang terjadi. Sidang lanjutan agenda putusan akan digelar 22 Juni 2018 di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Terima kasih yang mulia. Terdakwa adalah orang yang percaya adanya hilafah.